Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan berdiskusi kembali bapak ibu guru yang dulu pernah mengikuti bagaimana menampilkan hp iphone ios ke laptop yang belum mengikuti mungkin bisa melihat link di atas untuk teman teman yang saat ini kita bahas adalah untuk menampilkan layar hp baik android maupun iphone yang kali ini kita menggunakan software sehingga tidak perlu lagi kabel tidak perlu lagi alat jadi semuanya tanpa kabel tanpa alat kita bisa menghubungkan layar kita baik yang android maupun iphone bahan-bahan yang dibutuhkan atau software yang bapak ibu butuhkan adalah yang pertama nanti hp dan laptop pertama terkoneksi dengan wifi yang sama atau kalau tidak ada wifi bapak ibu bisa menghubungkan laptop bapak ibu dengan tethering hp yang layarnya mau ditampilkan di laptop yang pertama yang kedua di laptop kita install air server di laptop kemudian yang berikutnya kemudian yang berikutnya untuk yang di hp android di install air server juga di playstore kemudian untuk yang iphone untuk berkoneksi dengan air server yang ada di laptop tidak perlu lagi install apa-apa karena sudah ada menu trigger nya di iphone secara langsung kemudian yang berikutnya tinggal mengkoneksikannya kemudian secara lengkap bagaimana tutorial ini mari kita berdiskusi bersama-sama pertama dari sisi laptop yang perlu kita bersiapkan adalah kita install dulu air server tergantung laptop bapak ibu apakah windows atau mac begitu sehingga bisa bapak ibu googling air server air server ini bisa for windows atau for mac misalkan seperti ini for windows atau for mac misalkan seperti ini tinggal nanti bapak ibu cari salah satu yang berkaitan dengan air server ini bapak ibu bisa pilih tempat-tempat langganan bapak ibu mendownload baik itu yang berbayar maupun mungkin bapak ibu punya langganan tempat-tempat yang download yang bapak ibu biasa pakai monggo silakan saja pastikan bahwa di komputer bapak ibu di laptop bapak ibu terinstall air server saya anggap saat ini bapak ibu sudah menginstall air server kebetulan saya menggunakan mac saya buka di mac saya disana sudah terinstall air server ini simbolnya kayak seperti ini kalau sudah terinstall tinggal di klik saja kemudian nanti kita akan diberi peringatan apakah kita mengizinkan untuk berkoneksi dengan device yang lain atau tidak oke kita izinkan kita klik allow oke kalau sudah seperti ini berarti disini sudah siap berikutnya di android bapak ibu juga perlu di install air server masuk ke playstore oke seperti itu masuk ke playstore kemudian bapak ibu cari disini ketik saja air server gitu air server oke disitu sudah muncul air server connect for android oke itu yang bapak ibu butuhkan nah kemudian disini nanti kalau bunyian bapak ibu belum terinstall maka disana bunyinya adalah install nah karena ini sudah buka berarti di hp saya di android saya itu sudah terinstall air server setelah ini baru kita buka oke kita buka oke kemudian nanti cara mengkonekkan antara android dengan laptop bapak ibu yang sudah ada air servernya tadi sudah di install kemudian sudah di allow baru kemudian sekarang kita buka air server kita buka air server nah di atas ini nanti awalnya ini tidak tercentang kalau nanti dicentang maka secara otomatis laptop bapak ibu sudah otomatis terkoneksi dengan hp bapak ibu jadi kalau ini saya centang berarti centangnya saya hilangkan berarti dia saya putus koneksinya kalau saya centang berarti kita hubungkan seperti contoh sekarang saya uncheck maka dia akan terputus nah seperti itu kalau ini saya cek maka dia akan ada tulisan mulai kita klik mulai dia tersambung lagi seperti ini untuk yang di android kalau sudah terkoneksi seperti ini berarti kalau ini android kita sudah bisa menjalankan android bapak ibu sesuai dengan keinginan bapak ibu mau dibuka aplikasi apa termasuk video dan seterusnya sudah otomatis jalan kemudian sekarang bagaimana untuk yang di iphone yang android saya matikan dulu berarti ini saya tekan dulu air servernya oke kalau sudah sekarang kita uncheck maka sudah tidak ada lagi komunikasi antara android dengan laptop saya oke seperti ini ini yang iphone kalau iphone berarti nanti bapak ibu bisa menswap untuk aplikasinya nanti secara otomatis tidak perlu install apapun kalau di iphone disini nanti ada menu gambar antara dua device seperti ini ada dua device ini ini nanti tinggal bapak ibu klik maka dia otomatis nanti sudah tercetang seperti ini nah ini sudah ada anime book berarti terkoneksi dengan macbook saya kalau awalnya ini tidak tercetang pada saat awal kemudian nanti kalau kita centang otomatis sudah terhubung dengan mirroring yang ada di laptop seperti itu kemudian seandainya sekarang saya ingin menampilkan jadi di laptop saya ini nanti akan tampil yang satu ini saya matikan dulu notifnya untuk tidak mati oke ini saya matikan untuk biar tidak mati oke ini saya buat tidak mati oke ini adalah iphone saya kemudian sekarang saya coba menghubungkan android jadi dalam satu komputer disitu ada android sekaligus ada iphone ini nanti komunikasinya kayak apa sekarang android saya hidupkan saya koneksikan nah sekarang maka di komputer ini akan ada dua ini adalah tampilan android jadi seperti ini jadi kita bisa menampilkan android sekaligus menampilkan iphone dalam satu layar keduanya juga bisa dijalankan secara bersamaan dia posisinya akan ada di kanan kiri dan seterusnya seperti ini Bapak Ibu bagaimana kita menampilkan layar iphone maupun layar android kita ke laptop kita masing-masing gunanya adalah agar pembelajaran kita misalkan kita mau menjelaskan sesuatu yang terkait dengan materi kita yang ada di HP maka lebih enak kalau HP kita kita tampilkan di layar monitor kita terima kasih atas perhatiannya ada masukan silahkan saja diberikan di komen silahkan subscribe untuk yang belum like dan share video ini biar teman-teman guru yang lain bisa memanfaatkan trik sederhana ini untuk meningkatkan perform pembelajaran kita terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh